Intro Saat ini masyarakat di seluruh dunia sedang berjuang melawan wabah Coronavirus Disease 2019 yang lebih dikenal dengan COVID-19. Virus ini muncul pertama kali dari laporan WHO China Country Office pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebuah kasus pneumonia atau peradangan paru-paru yang diakibatkan infeksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok Penyebab sebenarnya belum diketahui, namun berdasarkan penelitian berbagai jenis virus corona yang sudah teridentifikasi selama ini, virus ini umumnya ditularkan dari hewan kemanusia atau zoonosis Setidaknya terdapat dua jenis virus corona dalam sejarah yang menyebabkan gejala berat dan diketahui penyebabnya yang pertama, Xavier Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang ditularkan dari kucing luang ke manusia dan yang kedua, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang ditularkan unta ke manusia baik melalui interaksi secara langsung dengan manusia atau melalui produk berbasis unta SARS memiliki tingkat kematian hingga 15% sedangkan MERS memiliki tingkat kematian mencapai 35% mengingat COVID-19 adalah jenis baru dari corona maka virus yang menjadi penyebabnya dinamakan SARS-CoV-2 seiring dengan berbagai penambahan jumlah kasus yang sangat masif maka pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan Public Health Emergency of International Concern atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia kasus pertama COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia kejadian ini mengawali babak baru kehadiran pandemi COVID-19 di Indonesia dalam sejarah kesehatan COVID-19 sebenarnya bukanlah pandemi pertama yang terjadi di negeri ini dalam waktu 1918 sampai dengan 1920 Indonesia yang saat itu masih bernama India Belanda dan masih berstatus sebagai jajahan Belanda pernah menghadapi wabah penyakit yang tidak kalah menakutkan wabah ini dikenal dengan flu Spanyol flu Spanyol mungkin adalah wabah penyakit paling berbahaya yang terjadi di abad 20 terlebih karena wabah ini terjadi dalam perang dunia ke satu saat negara-negara paling modern di Eropa sedang memfokuskan semua perhatian dan anggarannya untuk kepentingan perang dan bukan wabah penyakit kenyataan ini diperburuk dengan berbagai sensor informasi yang dilakukan bagai faksi sekutu maupun sentral yang membuat Spanyol sebagai negara yang netral menjadi pihak pertama yang diumumkan seperti COVID-19 flu Spanyol juga tersebar ke berbagai negara dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh BBC World Service bernama Fernando Duarte menyatakan bahwa flu Spanyol menyebabkan lebih banyak korban jika dibandingkan dengan gabungan dari berbagai senjata paling menakutkan sekalipun Belanda dan kolonialnya termasuk negara yang netral dalam perang dunia ke satu namun bencana yang menakutkan ini menular sampai ke Hindia Belanda beruntungnya saat itu tidak sedikit anak bangsa yang turut berkontribusi mengatasi pandemi tersebut salah satu yang terkenal mungkin adalah Profesor Dr. M Sarjito yang telah menjadi rektor pertama dari Universitas Gajah Mada atau yang kita kenal dengan UGM dan sekaligus pendiri dari Palang Merah Indonesia pada saat itu beliau sebenarnya baru saja lulus dari Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa di tahun 1915 ia kemudian memutuskan untuk bergabung pelayanan kesehatan masyarakat atau dalam bahasa Belanda disebut Burgelike Geniskundigedins atau BGD yang dibentuk oleh pemerintah Belanda Saat menghadapi wabah tersebut Komite ini segera melakukan pendataan terhadap 83 praktisi medis yang bertugas di berbagai wilayah Nusantara mengenai jumlah data kematian akibat flu Spanyol dan cara penanganannya yang sangat bervariasi dan erat hubungannya dengan konteks lokal kedaerahan Laporan tersebut menjadi data yang sangat penting bagi otoritas kolonial Ada seorang peneliti sejarah wabah dari Universitas Indonesia yang bernama Shefri Lewis dalam sebuah dialog saat gas Covid beliau menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang dibuat BGD pemerintah kolonial Belanda telah menerbitkan dua buku yang berisi informasi lengkap dari wabah flu Spanyol yang ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan aksara hanya caraka tidak tanggung-tanggung demi mensosialisasikan informasi tersebut pemerintah kolonial Belanda bahkan memanfaatkan tokoh pewayangan loh yang mana pada saat itu hubungannya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari dari masyarakat khususnya di daerah Jawa yang menjadi epicentrum terbesar dari wabah flu Spanyol Belajar dari berbagai pelajaran sejarah dan melihat dari apa yang terjadi hari ini sudah seharusnya nih kita memahami bahwa wabah penyakit akan selalu muncul namun dengan akses teknologi dan pendidikan yang lebih baik sudah seharusnya kita lebih siap dalam menghadapi berbagai wabah yang mungkin bermunculan protokol-protokol kesehatan seperti memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak adalah cara-cara yang sederhana namun efektif untuk menghabat penyebaran berbagai wabah dalam sejarah terkadang manusia memang sering melupakan jika berbagai kemudahan yang kita miliki hari ini tidak didapat secara cuma-cuma melainkan melewati banyak perjuangan dan banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita sebelumnya termasuk Prof. Dr. Ensarjito yang sudah berjuang melawan wabah flu Spanyol jika demikian bagaimana seharusnya kita melanjutkan perjuangan dari para pendahulu kita sebelumnya salah satu langkah termudah yang mungkin bisa kita lakukan adalah mematuhi berbagai protokol kesehatan yang ada namun sudahkah kita melakukannya hal kecil dan sederhana yang mungkin bisa mengubah sejarah dari hidupmu keluargamu dan negeri ini selamanya berharap wabah penyakit ini tidak akan muncul adalah hal yang mustahil jika demikian mengapa kita tidak mempersiapkan diri saja untuk menghadapinya Hai Inspektor konten ini merupakan konten kolaborasi Inspek History dan Sabang Merauke bersama Pandemic Talks konten ini juga merupakan bagian dari serial berpikir kritis yang didukung oleh Indica Foundation dan Toleransi ID jangan lupa untuk berikan pendapatmu mengenai tema kali ini dan buktikan bahwa masih banyak anak muda yang memiliki pikiran kritis dalam membahas sejarah terima kasih sudah menonton dan tunggu konten kolaborasi Inspek History lainnya Terima kasih sudah menonton!